Berikutnya, pesanan-pesanan yang berstatus verified atau yang sudah diverifikasi ini dapat segera dilakukan penyiriman dengan cara melakukan pembuatan surat jalan Nah, sekaligus juga Anda dapat membuat faktur penjualan atau sales order dari satu menu saja, yaitu menu generate deliveries Caranya, pilih menu sales, order, kemudian generate deliveries Nah, tampil untuk pesanan-pesanan yang akan dikirim, contohnya pada tanggal 24 Agustus 2024 Pada bagian ini, Anda harus memastikan bahwa gudang yang Anda pilih adalah gudang yang sesuai dengan pesanan, yaitu di Dockstock from Main Warehouse Dan pesanannya juga harus akan diambil dari Main Warehouse Kemudian, kita dapat pilih semua pesanan dengan checklist all, lalu pilih generate deliveries Tentukan siapa supir atau driver yang akan membawa pesanan ini, kemudian kendaraan apa yang akan digunakan, dan tanggal yang akan dikirim Hari ini adalah tanggal 29 Agustus 2024, maka pesanan ini akan dikirim pada hari ini Kemudian, pastikan stok pesanan sudah mencukupi, contohnya di produk pertama, stoknya ada 7 bal, 8 karton, 5 pisis Namun, yang dipesan adalah 10 bal, untuk bagian ini, pesanan ini tidak mencukupi, karena stoknya masih kurang Lalu ada air mineral botol, untuk pesanannya, di sini stok sudah ada 8.981 palet, 33 karton, dan juga yang di order hanya 50 balet Ini mencukupi Wover Anggur, di sini stok 100, dan juga yang dipesan hanya 3, dan ini mencukupi Bagaimana dengan stok yang tidak mencukupi, kita dapat memilih First Order First Serve Sehingga, pesanan yang akan diproses hanya sesuai dengan stok yang ada saja pada saat ini Nah, ini ada perubahan ya, di bagian kuantiti pesanannya Dari yang sebelumnya adalah 10 bal, menjadi 7 bal, 8 karton, 5 pisis, menyesuaikan jumlah stok Nah, jika stoknya sudah, maka kita dapat melakukan proses generate delivery dan invoice sekaligus dari menu ini Yang pertama, checklist pada generate delivery ini mengartikan bahwa akan terbuat surat jalan Berdasarkan nomor surat atau berdasarkan sales order yang sudah ada Lalu, ada rekap Nah, jika ini di checklist, maka akan terbuat dokumen rekap atas nama supir, yaitu Ahmad Zaki Selanjutnya, kita diberi juga akses untuk menu invoice, yaitu generate invoice Artinya, membuat faktur penjualan sekaligus Dan yang terakhir adalah collection ini menandakan bahwa si supir akan menjadi kolektor atau menagi pesanan yang belum dibayar saat melakukan pengiriman Nah, jika sudah, maka kita dapat melakukan klik save Lalu, pilih ok untuk memproses dokumen-dokumennya Nah, Anda dapat menunggu ya, selagi pesanan-pesanan tersebut diproses menjadi dokumen Pilih ok Lalu, nanti akan muncul informasi di bagian notifikasi ini Seraya menunggu, Anda dapat melihat kembali ke menu orders Nah, ini terjadi proses loading data Ya, perubahan dari menu verified ini menjadi fully invoice Kita akan tunggu, kemudian cek di menu ini Jika generate delivery-nya sudah sukses, seperti ini, kita dapat klik print Kemudian, akan muncul surat jalan, seperti ini Lalu, faktur penjualan, seperti ini Berikutnya juga ada rekap barang, seperti ini Selanjutnya, ada dokumen penagihan Dan ada dua dokumen tambahan, yaitu rekap laporan penjualan dan juga ada rekap faktur apabila dibutuhkan Nah, dokumen-dokumen ini dapat Anda download dan print secara langsung Atau Anda dapat melakukan print nanti ya Dan dengan cara melakukan cek pada menu masing-masing Untuk surat jalan, Anda dapat lihat dari menu delivery, kemudian ke delivery order Anda dapat melakukan print dengan checklist, kemudian pilih print delivery order Atau Anda juga dapat melihat faktur penjualan dari menu invoice Kemudian pilih invoice Checklist, lalu print, invoice Selain itu, Anda juga dapat melakukan print pada menu collection Dari menu invoice, collection Berikutnya juga Anda dapat melakukan print rekap dari menu sales, delivery, summary Pilih nomor DS Nah, di sini ada beberapa Anda dapat lakukan klik untuk melihat dokumennya masing-masing Seperti delivery rekap Kemudian delivery summary Atau delivery rekap matrix Seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih